Halo guys, selamat datang di channel Baid ya Jadi pada kesempatan kali ini Gue bakalan bahas sebuah ya Salah satu hero yang bakalan Muncul di Endsharpor ya Jadi nanti, kemungkinan sih ya nanti Gak tau gue kapan munculnya Tapi bakalan ada ya, pasti ada Dan Apa hero nya ya, jadi hero nya ini Tipenya itu, tipenya Sorcerer ya Kelasnya Sorcerer ya Jadi, mari kita bahas ya Oh iya sebelum itu, jika kalian belum Like video ini dan subscribe channel gue Subscribe dulu dan like video ini dulu ya Biar, kalau kalian Pengen update-update info Terbaru tentang karakter yang ada di Cina ya, ataupun di Korea Server, kalian bisa nonton Channel ini ya, lebih cepat, lebih baik Dan, ya jadi Kita langsung Saja bahas ya cuy, jadi yang Karakter bakalan gue bahas ini adalah Natata ya, Natata ini salah satu Hero Sorcerer AOE ya cuy Nah jadi, hero ini Bisa dibilang salah satu hero yang Pasifnya itu sama ya cuy, kayak Si Pan ya, tapi bedanya itu Pan ini Kan single target ya cuy, jadi Kalau si Natata ini AOE ya, jadi Kita bakalan lihat dulu ya, sebelum itu Kita bakalan claim dulu ini Ada di rank 300 Ada di rank 300 ya, jadi kita baca dulu skillnya si Pan ya, tapi ada yang bilang ya rumor-rumurnya itu Skill pasifnya itu sama kayak Pan ya cuy, wah jadi kita Penasaran ya cuy Jadi si Pan ini kalau nggak salah Mana ya Reduce Nah, jadi si Pan ini adalah skill uniknya ya ternyata ya, bukan pasifnya dari si Pan ini Jadi Pan ini attack single enemy dan 480% damage diterima oleh musuh dan ngereduce target record very rate ya cuy, jadi ngereduce target record very rate Jadi masih record very rate dan disini gua nggak tahu ya apa yang samanya Padahal nggak ada yang sama ya cuy, mungkin samanya itu di setiap tempat yang kosong ya cuy, nah si Pan ini kan tempat yang kosong gini dan Untuk increase nya ini kan si Pan itu create rate ya cuy, jadi untuk uniknya ini reduce nya itu reduce nya target record very rate ya, jadi agak beda ya cuy Ininya Dan ya bisa dibilang ini mungkin sama ya, tapi beda efeknya doang gitu ya cuy, sama cara kerjanya tapi beda efeknya doang Dan kita langsung saja lihat ya di discord illusion connect global cuy, yang mana itu bagus banget ya untuk mencari informasi-informasi yang ada di illusion connect korea ataupun cina ya cuy Untuk menjadikan referensi sebagai light game kita di nanti mendatang ya, jadi kita langsung saja ke discord nya Nah jadi cuy, jadi kita udah ada di discord nya ya, jadi kita langsung saja disini ketik ya search Kita cari aja dulu, search natata, oke kita baca langsung aja skill nya disini Nah disini ada natata ya cuy, dan natata ini kosnya itu 13 ya Dan untuk hero yang kosnya 13 ini lumayan bagus ya cuy, karena SSR Se... hmmm apa Yang kosnya 13 itu cuman si saya ya Siapa lagi ya cuy Dan lain-lain ya, gue gak tau Sorry kalau ada yang salah juga, itu sih saya kan emang SSR ya cuy, jadi dia itu 10 ya kosnya Jadi masih agak dikit ya untuk hero sorcerer ya cuy Dan disini ada natata appears ya Jadi pasifnya ini ketika natata diluncurkan atau di deploy ya, bakalan gak reduce damage rate Ya damage rate itu kayak, misalnya itu kayak damage rate itu menambahkan sebuah damage ya cuy Jadi kayak attack percent gitu lah ya Jadi intinya tuh damage rate itu meningkatkan damage ya, kayak increase damage ataupun yang lain-lainnya Jadi damage rate itu yang kayak gitu, dan ini nge-reduce ya, mengurangi damage rate Alay musuh semuanya Semuanya AL ya, berarti AOE ini cuy Jadi dia itu debuffer ya, jadi intinya itu kayak debuffer gitu ya cuy Kayak si siapa ya yang reduce damage rate itu, gue lupa Ataupun gak ada ya, gue gak tau Dan disini ada demigrate yang direduce semua enemy partner ya cuy Ya, apa anjing, susah banget Demigrate itu direduce ya, 20% ya cuy Selama 2 ronde dan ini bagus banget ya Misal kalau demigrate kalian itu dari si pasifnya Ana itu 16,5 ya kalau gak salah Dan itu bisa direduce ya, jadi 0 mungkin Gue juga gak terlalu tau kalkulasi gimana skillnya Dan kita langsung saja bahas skill yang lain lagi dan disini ada unique skillnya ya cuy Disini dia bakalan attack enemy team ya, berarti AOE ya, udah jelas ya dari tadi Dari pasifnya aja udah kelihatan ya, kalau dia itu hero nya AOE Dan dia bakalan attack 210 damage ya, sama nge-increase damage by X% ya X% itu berarti bisa menjadi 20% ataupun berapa persen gitu ya Di setiap tempat yang kosong, oh berarti samanya itu damage increase ini ya cuy sama Kayak sipannya itu damage increase nya ini ya, biar sama ya Ya tentang damage-damage gitu ya kan, sipan itu sama ya tentang damage juga Dan disini di special attack nya Ada attack single enemy ya Ini 160% damage ya, gak tau gue ini ada efek lain atau enggak ya Ada kaya-kaya Miyuki ya cuy, kan kalau Miyuki kan kalau pakai special attack nya itu Column sama ngurangin rage ya cuy, jadi ini gue gak tau apakah ada efek tersembuhnya atau enggak ya Dan gue bahas tadi yang uniknya itu udah sangat bagus ya cuy untuk hero AOE Dan bakal dan nge-dimage increase juga ya cuy bisa jadi ini buffer sama debuffer ya cuy Buffer untuk kita di buffer sama eh untuk orang lain ya cuy Ini gila ya, bagus banget dan ini gue gak tau ya damage increase nya ini buat dia sendiri ataupun ke elai ya Jadi mungkin disini ada tulis nggak ada tulisan elai ya, berarti mungkin buat sendirinya doang ya Hmm bisa jadi buat sendirinya doang ya, karena ya emang tulisannya di make increase by x% for each empty empty space ya Jadi di setiap tempat kosong kalau dia di deploy ya, bakal nge-increase damage dia ya cuy, mungkin kayak gitu ya Gue gak terlalu tau, dan jika kalian tau komen aja di bawah dan kita langsung aja bahas di normal attack nya Ya normal attack nya ini masih biasa aja ya, karena ya emang rata-rata hero itu kalau normal attack ya biasa aja gitu 105 damage ya, udah jadi standar di game ini ya cuy, kalau lebih dari itu mungkin bisa dianggap bagus ya Gak terlalu tau gue, karena ya emang setau gue ya standar di game ini tuh kalau SSR ataupun R Kalau normal attack nya ya pasti 105 ya Dan disini juga ada untuk lens nya, jadi kita langsung saja bahas untuk lens nya, disini ada lens bintang 4 ya Jadi yang ada di lens bintang 4 ini ada uniknya ya, bertambah ya cuy, jadi deals damage equal to attack 210% ditambah 50%, wow Jadi deals damage nya itu jadi bakalan menerima, memberikan damage ya, memberikan damage dari attack nya dia 210% ditambah 50% ya Jadi bisa dibilang ini 260% dan nge-increase basic HP nya itu sebesar 20% ya cuy, waduh ini keren banget ya 260% untuk hero AOE ya cuy, mantep banget sih ini Dan ini di lens bintang 5 nya ya, disini ada reduce enemy damage rate ya cuy, jadi reduce itu mengurangi ya cuy, jadi mengurangi musuh damage rate musuh by additional, additional ini gue gak tau apaan Mungkin semacam apa ya, ini gak ngerti gue, pokoknya kalau kalian ngerti komen aja Dan ini reduce enemy damage rate by an additional 20% Terus increase basic attack by 20% jadi ini gue gak tau terlalu bagus atau enggak ya, ini yang damage rate Yang additional ini gue gak tau katanya apaan ini artinya Dan yang pasti untuk reduce enemy damage itu damage rate ya, yang penting damage rate itu sangat bagus ya cuy, jadi apalagi ini bakalan increase basic attack juga ya Basic attack ke karakter yang si Natata ini ya cuy, jadi 20% yang meningkatnya Dan disini juga ada lens level 6 ya, untuk bintang 6 nya, disini ada reduce enemy attack by 40% untuk 2 ronde ketika nge-attack Anjir, gila Ini mau udah OP, ini reduce enemy attack by 40% Ini mau debuffer ini sorcerernya, sama nge-increase apa, nge-increase damage kan, damage dia dong, aduh gila ini mau sakit banget ya Jadi mungkin kita bakalan, bakalan bandingin ya sama Miyuki ya cuy, apakah sama gitu ya Jadi kita coba aja lihat di si Miyuki, sama atau tidak ya, damage untuk apa, damage untuk AOE nya ya cuy, search Miyuki Jadi kita bakalan langsung saja lihat disini, Miyuki, nah disini ya Di attack nya ini, si Miyuki ini uniknya ya, jadi uniknya itu 215 215 215 Terus Untuk bintang 4 nya ini sih Miyuki 205, 220 sama 270 ya, 270 Terus kalau di disini 270, kalau si apa si Natata ini 260 ya, jadi beda-beda dikit aja sama Miyuki gila Ini sakit banget sih Aduh ini beda 5% ya Untuk di apa bintang 3 nya ya cuy Bintang 3 nya aja udah beda 5% doang ya Aduh tapi kegunaannya emang Ya Bagusan Miyuki ya cuy Ya karena dia emang Paling ngeselin sih kalo ngelawan di arena Ataupun dimana gitu ya cuy Jadi paling ngeselin gitu ya si Miyuki ya Karena ngurangin rage musuh ya cuy Dan untuk bintang 3 nya mungkin Ini terbilang cukup sakit ya cuy Karena ya 210 gitu Lumayan gede ya cuy Dan kita lihat aja disini Bandingnya sama si UV ya Bandingnya sama UV ya cuy Jadi kita lihat perbedaan attack Uniknya ya cuy Uniknya berapa ya Jadi kita lihat disini ada UV Uniknya Jadi attack enemy team and deals 210 damage Uh enemy with 14 or more Oh ya ya Oh additional itu kayak apa ya Jadi ada tambahan gitu ya cuy Mungkin Dan ini bagus ya si UV ya cuy Emang top tier sih Dan sama aja dong Sama aja ya 210 Dan ini untuk bintang 4 nya si UV ini 15 Eh sama Eh malah kurang ya cuy 200 Oh Oh iya Kurang 5 doang Jadi masih bagusan si UV sama Miyuki ya cuy Jadi ya Emang Top tier memang beda ya cuy Beda 5% doang Tapi ini gak terlalu Ngaruh mungkin ya Ini gue gak tau sih Emang Situasional Situasional Atau gimana gitu ya cuy Makenya ya Jadi Kesimpulan gue ya cuy Untuk Gacha di bannernya Si Natata ini Mungkin Kemungkinan Bakalan muncul Di bannernya Selected ticket ya Kemungkinan ada Event tertentu ya Untuk dapetin Si Natata ini Dan Gue saranin Kalian Beli aja ya Gacha aja ya cuy Kalian ngumpulin dari sekarang Masih jauh kok Gue yakin masih jauh ya 3 atau 4 bulan lagi Baru muncul Gue yakin itu ya cuy Mungkin Ya gak Gak 4 bulan juga sih 2 sampai 3 bulan lah Ataupun ya 4 Gak nyampe 7 bulan lah cuy Gue yakin Gak nyampe 6 bulanan lah Gue yakin ya Bakalan muncul Secepatnya ini Si Natata Karena Gila ini OP banget loh Ini udah Sorcerer ya Udah Sorcerer itu kan Killer tanker ya cuy Sorcerer itu Killer tanker Sama di buffer juga Ini ada ya cuy Di buffer Untuk reduce damage rate Ya cuy Damage rate Ke musuh Yang AOE lagi ya Apalagi AOE ini dong Gila ya Terus Dia juga Increase Yang increase damage nya sendiri Cuy Gila Kayak Pan sendiri ya cuy Ini gue gak tau ya Ini masih belum ditentuin Damage increase By berapanya gitu ya Mungkin gue bakalan Kasih liat Ketika Gue mau cari dulu aja Di server-server Korea Atau China ya cuy Mungkin ada Ada Yang Showcase gitu ya cuy Tentang Natata ini Jadi ya Ditunggu aja ya Dan Ya menurut gue Ini sangat worth it ya cuy Untuk Dapetin Natata ini ya Karena ya Costnya itu terbilang 13 ya Terbilang cukup bagus ya cuy Ya karena dia juga bisa Ngeridus damage rate Orang lain ya Apalagi dia itu AOE ya cuy Kayak si source Saya kayak si Miyuki UV Ya cuy Dan apalagi Si Si Natata ini Costnya 13 ya Cuma 13 Untuk hero AOE sih 13 ini cukup lumayan Cukup rendah ya cuy Apalagi Kalah ya Si Pan juga 14 ya Kalau gak salah Si Pan Terlum berapa gitu Kalau gue lupa Dan yuk segitu aja dulu Yang gue simpulkan sih Si Natata ini Kalian kejar aja ya cuy Kalian kejar aja Kalau bisa Sampai bintang 4 Karena OPE Tapi kalau kalian Gak punya tabungan Atau gimana gitu ya Kalian beli aja Atau gaca aja Gaca aja Dapetin aja gitu Untuk koleksi juga Sekalian Ataupun kalian pengen Pake juga Di tim tim sorcerer kalian ya Di leader soul reaper Kalian juga bisa Pake dia Dan Ya segitu sih Yang gue baca Dan gue Cerna ya cuy Jadi Kalau ada Kesalahan kata Dan informasi Ya mohon maaf ya cuy Jadi Ataupun Kesalahan Translate ya cuy Karena emang gue Inggris gue Emang rata-rata ya Tapi Gue berusaha ya cuy Untuk memberikan diri Memberikan info Kepada kalian ya Dan juga bisa melihat Sendiri juga ya cuy Bisa membaca juga ya Disini Di video gue ya cuy Gak cuman Di Omongan gue doang Dan Ya segitu aja dulu Video dari gue ya Mungkin di next Gue bakalan Bahas karakter-karakter Yang ada di Korea Ataupun Cina cuy Jadi mungkin Gue bakalan Ganti konten Illusion Connect itu ya Kayak Gini ya Update-update Karakter hero Atau gimana gitu ya cuy Lebih enak kayak gini lah ya Hmm Kalo setuju Kalian komen aja Dan like ya cuy Kalo gue Kalo like-nya banyak ya Ataupun Ya 10 gitu Aduh 10 aja Udah bersyukur gue Padahal subscriber 2000 ya Parah Gak ada yang nonton ya Karena Ya Banting setir banget Gila gue kontennya Aduh 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 Ya jadi bodo amat Dan jika kalian suka ya Like Jika info ini bermanfaat Kalian bisa juga share ya cuy Dan subscribe juga channel gue Bentu Bantu Tembusin 3000 subscriber Oke Segitu aja dulu video dari gue Bye bye ya See you the next time ya Bye 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 The siksa Bye 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 The siksa Now the siksa kênh 3 7